ini sering saya tanyakan kalau ibu di bawah atau ikhwan disini, nyuci ini sering saya tanyakan nyuci itu buang kotorannya atau membuang pakaiannya saya ulang ya, supaya jelas nyuci itu membuang pakaiannya atau membuang kotorannya kotoran ini pertanyaan kedua kalau baju gak ada kotorannya, dicuci gak? gak kan? ulang, lebih kencang kalau baju gak ada kotoran, dicuci gak? gak ngapain? cuci mana kotorannya? gak ada kan aneh makanya iklan-iklan segala jenis macam iklan sabun cuci, mereknya ini ada ini macam-macam deterjen, pasti nunjukkan kotoran dulu gak pernah ada iklan deterjen gak ada kotorannya ada iklan deterjen kotorannya gak ada ditanya sama pemirsa, kok gak ada kotoran? begini, jangankan kotoran yang bohir kotoran gaib pun bisa hilang gak bisa pasti nampak dulu jadi kita bisa paham adanya kotoran itu untuk membuat baju menjadi bersih sebab gak kalau gak ada kotoran bagaimana bisa dicuci? di kotoran itu penanda bahwa baju itu mesti bersih untuk membedakan bersih dengan kotoran maka ada kotoran di kotoran diciptakan bukan ingin membuat baju menjadi kotor tapi supaya bersihnya muncul sebab kalau gak ada kotoran gak keliatan mana bersih mana kotor paham gak? dul, mana abdul? paham? ini emang agak dalam dul seperti mengungkapkan perasaan cinta emang dalam tapi harus dipahami jadi kalau gak gak ketahuan itu ada yang kotor mustahil bisa dicuci di kotoran Allah ciptakan bukan ingin membuat pakaian jadi kotor tapi supaya bersih itu nampak sama persis fujur itu marah fujur bohong fujur sombong fujur sombong diciptakan bukan ingin menciptakan dan menjadikan manusia menjadi sombong bukan tapi supaya sifat tawaldunya muncul sebab kalau gak ada yang sombong gak akan keliatan tawaldu marah diciptakan bukan ingin membuat manusia jadi pemarah bukan tapi supaya sabarnya muncul sebab kalau gak ada marah gak akan keliatan sabar gak akan keliatan coba gak ada angin gak ada hujan gak ada petir gak mati lampu juga tiba-tiba marah karena kamu ini tapi gak ada apa-apa kan aneh eh anda pulang ke rumah tiba-tiba marah gak ada apa-apa kan aneh sifatnya ada pemicu baru marah disitu marah muncul supaya sabarnya itu keliatan sebab kalau gak ada marah sabar gak tampak makanya kita gak bisa ngilangkan nafsu karena fungsi nafsu itu pada asalnya bukan ingin menjadikan kita berbuat buruk tapi melatih takwanya muncul kadang-kadang lewat eksternal istri di rumah wami pulang masalahnya di kantor tapi yang disasaran ibu di rumah ya datang ke rumah wajah sudah memerah salam di ucapkan dengan kencang walaikum pintu dipukul puh apa salah pintu kenapa pak ikut-ikutan saja ikut apa anak tunggu papa diam kamu marah tuh nah saat marah dititipkan pada suami sesungguhnya bukan ingin membuat suami jadi pemarah supaya kesabaran pada istri dan keluarga itu terangkat sebab di depan itu ada masalah lebih besar lagi kalau pada yang begini aja gak sabar bagaimana dengan yang disana itu maksudnya nah ibu jadi kalau ibu di bawah mendapati suami misalnya sedang marah jangan dulu ikutan marah tahan dulu barangkali tingkat kesabaran pada ibu ingin Allah naikkan karena ada masalah di kemudian hari yang belum kita hadapi lebih besar lagi daripada yang ini ini berbahagialah kalau suami sedang marah tentunya kesabaran istri itu sedang diuji kalau satu marah yang satu mencela ya susah kenapa kamu emang kenapa wah sudah nah udahlah ifrit tinggal pamit aja ya udah terusin jalan dia itu yang bahaya makanya sebagian ulama mengatakan awas dalam tafsiran ayat ini mencuci sungguh bahagia orang yang mampu menyucikannya nyuci itu bukan membuang barangnya bukan nafsunya dibuang tapi dicari nilai hikmahnya cara paling gampang cari lawannya cari lawannya maaf ya maaf misal apa lawannya marah sabar begitu lihat orang marah kita sabar ya sombong apa lawannya tawadu kalau ada orang sombong itu pelajaran supaya kita jangan sombong kita yang tawadu itu poinnya apa lawan cemberut senyum ada orang cemberut ya kita senyum aja kebalik nih ya suami pulang kita pulang nih dari pekerjaan istri cemberut ya jangan ikutan cemberut kita senyum wah cemberut nih balik lagi dah nyambut bunga di luar balik lagi datang nih amalikum kayaknya kenal mawar wah itu kan mawar yang tanah-tanam wah gak apa-apa mawar ini penanda cinta papa emang papa dari mana tadi papa tuh dari keadaanmu memikirkanmu bah suasana hari ini kok begitu cerah ya cerah apaan iya karena papa merasa ada bidadanya depan papa cahit dikit-dikit tuh nah ini istri cemberut suami marah kamu kenapa emang kenapa ya sudah nah cuman itu mudah diucapkan tak semudah dipraktekan saya sering katakan ustad pun sama makanya jarang ada ustad cerama bawa istrinya aman aman aman